Intro Kasihan, rela main belakang demi punya ngomongan, Syarini disebut sulit hamil karena ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Tiga tahun menjalin batera rumah tangga dengan Reino Barak, Syarini harus menerima kenyataan Belum juga dikaruniai ngomongan Penyanyi cantik ini masih menjalani masa-masa mesra dan romantis berdua Bersama dengan sang suami tanpa kehadiran seorang anak Rumor Syarini menjalani bayi tabung pun tersebar luas Namun di tengah kabar tersebut beredar kabar jika Syarini mengalami hal pilu Yang membuatnya susah untuk memiliki anak karena hal ini Tidak menunda ngomongan Diketahui jika pada awal masa pernikahan Syarini dan Reino Barak tidak menunda untuk memiliki momongan Mereka tidak menunda kehadiran buah hati dan berharap diberi kepercayaan dari Tuhan Mereka ingin segera memiliki buah cinta dari pernikahannya tersebut Namun takdir berkata lain Hingga saat ini di tiga tahun masa pernikahannya Syarini dan pengusaha berdaerah Jepang itu Masih belum juga dikaruniai seorang anak Disebut sulit memiliki anak Namun kini setelah tiga tahun menikah tiba-tiba Syarini dikabarkan kesulitan untuk memiliki keturunan Disebutkan jika penyanyi berusia 42 tahun ini memiliki kelainan di dalam raimnya Dimana tidak terdapat sel telur untuk dibuahi Karena hal tersebut Syarini kesulitan hamil dan memiliki anak Ternyata Syarini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin ponakanku di salah satu RS Katanya dia tiga kali program gak jadi sel telurnya kosong Ujar salah satu netizen di unggahan aku Instagram Etlam Bedano Official Tak hanya itu dijelaskan jika Syarini kerap mendatangi rumah sakit tersebut pada waktu dini hari Dengan menggunakan jalan belakang gedung demi tidak terlihat oleh media Lewatnya pintu belakang aku tuh tau pas ponakanku mudik kemarin tambahnya Hal ini menuai ragam reaksi netizen Tak sedikit dari mereka yang menyeroti prihal berita kosongnya sel telur Syarini tersebut Sel telur kosong mungkin dalamnya udah disedot 2 jam umin Komentar salah seorang netizen Sel telur kosong itu kasuistis dan terjadi pada kehamilan yang beberapa kali Sering mengalami keguruan di trimester pertama Saya pribadi mengalaminya dua kali Agak sia-sia ya Waduh pantas betah di rumah tak lagi bekerja Syarini ternyata dapat 3 miliar rupiah Tiap bulan dari Reino Barat perubahan penampilannya justru banjir cipiran Kehidupan Syarini seolah tak pernah lepas dari pengawasan publik Terlebih usai Syarini dipercumpin pengusaha kajaman tanpa kapil lunda maya Reino Barat Sebelumnya Syarini diketahui aktif memenggung di berbagai acara besar Dia dikenal dengan dandanan rambut khasnya Diketahui bayaran Syarini untuk sekali menggung pun sangat fantastis Namun sejak menikah dengan Reino Barat Syarini lebih banyak di rumah Penampilannya pun berubah drastis dengan hijab yang menengkar di sepalanya Syarini kini nampak lebih sibuk mengurus rumah dan suaminya Namun meski tak lagi ambil job Syarini rupanya mendapat kucuran uang yang sangat fantastis Dari suaminya tersebut Dengan hartanya yang melimpah Syarini tentu saja bisa melakukan berbagai perawatan mahal Namun perubahan penampilan Syarini justru banjir cipiran netizen Melansir dari berbagai sumber Syarini diketahui menerima uang sebanyak 3 miliar rupiah Setiap bulan dari Reino Barat Usai menikah dengan Reino Barat yang pengusaha tajir Hidupan Syarini pun semakin glamor dan juga mewah Netizen beberapa lalu mendadak saroti perubahan drastis para Syarini Sebelum dan sesudah menikah dengan Reino Barat Hal itu terlihat dari foto jadulnya ketika masih aktif menjadi penyanyi Motoran Syarini itu dibagikan akun instagram at rejid Akun tersebut tampak membagikan kolose foto Syarini dulu dan sekarang Dalam foto tersebut Syarini pada zaman dahulu hanya berperampilan sederhana Syarini terlihat menggunakan tank top berwarna putih Bahkan istri Reino Barat itu tampak tak menggunakan polosan make up di wajahnya Namun panjangnya pun dibiarkan terurai dan berantakan Hal itu sangat berbeda sekali dengan Syarini yang sekarang Wanita yang akrab disapai jas itu terlihat selalu berpenampilan glamor Dalam foto tersebut Syarini terlihat menggunakan baju panjang dan celana coklat muda Dia tampak menteng tas mewah berwarna marun Pada ketangan foto akun itu tampak mengungkapkan bahwa uang bisa merubah sedalanya Sontak menggunakan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen Reino Barat tolak permintaan Syarini minta dibelikan gelang segede rumah Warganet suaminya pelit dan medit Lama tak terdengar kabarnya penyanyi Syarini kembali membuat warganet gaduh Kali ini kegara sebuah unggahan video ketika ia meminta dibelikan gelang oleh suaminya Reino Barat Masalahnya suaminya itu ternyata menolak permintaan penyanyi dengan nama lengkap Aisyah Rini Fatima Zailani Dikenal memiliki suami pengusaha sukses ternyata tidak semua permintaan Syarini dituruti Video ini diunggah oleh akun Instagram atlambedanunyinyir baru-baru ini Mengunggah sebuah postingan yang berisi tangkapan layar foto Syarini yang tengah meminta suaminya untuk dibelikan gelang Ia hempas gelangnya padahal udah matching sama sepatunya kata Syarini Dalam postingan yang diunggah terlihat Syarini dan Reino Barat sedang berada di sebuah toko berhiasan mewah Tanta Syarini meminta Reino Barat untuk memberikannya sebuah gelang yang sudah cocok dengan sepatunya Namun sayangnya Reino Barat tidak berkenan jika Syarini membeli gelang yang ia pilih dengan alasan kurang cocok Ketapa RB kurang cocok buat kamu kata Syarini Syarini sangat menyayangkan tidak bisa membeli gelang impian yang sudah ia dambakan Bisa dipadupadankan dengan sepatu yang ia kenakan Suami Syarini justru berpikiran lain menurutnya gelang tersebut tidak cocok dipakai untuk Syarini karena bentuknya terlalu aneh Bentuknya aneh kayak penitik segede rumah ungkap Reino Barat Postingan yang diunggah oleh akun tersebut ternyata mencuri perhatian dari banyak netizen Netizen berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar Kebanyakan dari mereka mengejam sikap Reino Barat sebagai suami Hempas karena suaminya pelit dan medit ujar netizen Dalam hati suaminya nyesek banget belinya ujar netizen lain Ada juga beberapa netizen yang menuliskan jika Syarini hanya numpang lewat dan hanya berfoto saja Masuk butik branded ternama Cuma nyobain doang habis itu dibalikin sebelum mengeluarin unboxing Gue gak percaya beli itu Ayo dong beli terus kelarin unboxing Ya tunjukin kepada Jongli Squad Lagian lutu kan ada di Bogor Bukan di Japan Masih mau ngibul aja sahut netizen lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya